Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Amin Selamat bertemu dan berbagi pengalaman dengan channel Dapur Seni Ibn Sina Sahabat pencinta Bonkla Kombinasi teknik pruning dan sayat mawar adalah dua teknik yang bisa dipadukan Saling melengkapi Teknik pengurangan daun dan pelepah merupakan cara cukup efektif untuk mengurangi kebutuhan nutrisi Sehingga dengan daun yang relatif sedikit konsentrasi makanan bisa lebih fokus pada tanaman kita Terlebih tanah dan nutrisi yang ada dalam pot Bonkla tidaklah banyak Sayat mawar adalah salah satu cara pengurangan pelepah secara relatif lebih aman Selain sayatannya masih bisa menopang tunas baru agar terhindar dari patah karena masih ada penyangganya Kemudian bisa juga kita kombinasikan dengan teknik lain misalkan ekspos akar yang dilakukan secara bertahap Kemudian setelah dibungkus dengan kain kita bersihkan dari akar serabut yang masih menempel Ini akan menambah eksotisme Bonkla kita dengan penampilan akar yang lebih sangar tentunya Nah untuk akar yang masih muda bisa dilindungi dengan kain seperti ini Ini salah satu bahan Bonkla dari Gading Orang Setelah mengalami beberapa kali proses pruning dan sayat mawar Kini sudah mulai mengerdil tapi memang belum maksimal Kita pruning lagi termasuk pengurangan daun dengan teknik Disisakan daun dengan pemotongan yang meruncing ke ujung sehingga bisa dilihat lebih bagus bentuknya Pembersihan dari bekas sayat mawar juga dilakukan secara rutin Inilah proses yang selalu kita nikmati Terima kasih atas apresiasinya Semangat terus berkreasi Salam Literasi